Perairan di sekitar Pambayang Sari ini menyimpan banyak sekali hasil laut. Tak hanya ikan, tapi juga cumi-cumi. Oh iya, bentuk pancing cumi juga berbeda dengan bentuk pancing lainnya. Karena narojong memiliki bentuk cakar keliling dan bertingkat, yang membuat cumi susah untuk melarikan diri ketika sudah terkena kailnya. Asik, akhirnya dapat juga nih anak negeri, cumi-cumi yang abdi dapat lumayan cukup besar. Wah, jadi makin semangat deh. Oh iya, Kang Aceh yang punya tips nih buat anak negeri di rumah yang mau memancing cumi-cumi seperti abdi. Yaitu, jika kalian mau memancing cumi pada siang hari, maka gunakanlah eggy atau umpan yang berwarna cerah. Sedangkan malam hari, umpan yang digunakan harus berwarna gelap. For your information lagi nih anak negeri, kalau cumi-cumi itu juga memiliki tiga jantung seperti gurita. Dua jantung yang berukuran kecil berfungsi untuk membantu insang bekerja dan sisanya sebagai organ pemompah darah ke seluruh tubuh. Wih, emang lagi beruntung nih hari ini? Gimana tidak pancing kita berhasil mendapatkan lagi hewan invertebrata laut tercepat ini. Tak main-main, kecepatan cumi saat berenang bisa menyentuh angka 40 km per jam. Hebat kan? Tapi sepertinya tangkapan kita sudah cukup nih anak negeri. Sekarang waktunya pulang yuk, karena cumi-cumi ini akan segera abim masak bareng dengan kami. kecepatan musik yang body. Jadi sekarang Arangga mau masak cumi asam asam. Nggak lihat sepenas manis. Terus nih? Terus nih. Ini dia nih Adak Negeri. Bumbu dan bahan pelengkap untuk membuat cumi asam manisnya. Potong dan haluskan bumbu seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, dan juga yang lainnya. Pokoknya makin banyak makin enak. Tak hanya sebagai penyedap masakan. Penggunaan bumbu atau rempah yang tepat juga dapat berfungsi sebagai penghilang bau amis pada bahan masakan. Nah sementara Neng Tami dan Neng Serli sibuk membuat bumbu halusnya, Abdi mau potong tipis-tipis terlebih dahulu cumi-cuminya ya Adak Negeri. Oh iya Adak Negeri. Ada lebih dari 300 jenis cumi-cumi di dunia ini yang berhasil diidentifikasi. Namun kenyataannya hanya beberapa saja jenis cumi-cumi yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Gini nih, susahnya memasak di alam. Yaitu membuat api dan menjaganya agar tetap menyala. Tidak. Neng, kak dia Neng. Kak dia Neng. Tuh, sepengan ya Neng ya. Kak dia Neng, mana? Angkat ya Neng. Stop, taruh di bawah Neng. Awas. Neng ya. Awas Neng. Awas, jangan dekat-dekat ya Adak Negeri. Apalagi menirunya, karena teknik pemasak yang Abdi kuasai ini sangatlah berbahaya. Biar tambah sedap, masukkan irisan bawang bombay, kemudian tambahkan air sesukupnya. Disusul masukkan batang serai, kemudian yang terakhir masukkan bahan utama kita kali ini, yaitu cumi-cumi. Oh iya anak negeri, masakan cumi asam manis yang terlihat sangat menggugah selera ini, sengaja Abdi buat loh untuk acara syukuran, yaitu hajat laut masyarakat Pamayang Sari, Tasi. Mau tahu keseruan hajat lautnya seperti apa? Jangan kemana-mana deh. Pokoknya ikuti update terus ya. Hihihihi. Asik, seru sekali nih anak negeri. Setelah tadi memasak, sekarang waktunya Abdi ikut dalam acara syukuran atau hajat laut nelayan Pamayang Sari. Seperti ini keseruannya anak negeri. Meskipun cuaca sangat terik, tapi semangat masyarakat pesisir Tasik ini benar-benar sangat luar biasa. Ya, secara geografis wilayah lautan Indonesia memang lebih luas daripada daratannya. Maka hal itulah yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Salah satunya ya masyarakat Pamayang Sari Kabupaten Tasik ini anak negeri. Yang sebagian besar masyarakatnya sangat menggantungkan hasil laut. Selesai acara pertunjukan, sekarang waktunya larun jampana. Yuk ikut Abdi naik perahu menuju tengah laut anak negeri. Nah, sudah sampai di lokasi pelarungan jempanan nih anak negeri. Para nelayan membuang jempanan sebagai simbol syukur atas rezeki yang Tuhan berikan berupa hasil alam laut yang melimpah. Dahulu jempanan selalu diisi dengan kepala kerbau dan berbagai makanan. Tapi kini atau beberapa tahun kebelakang, jempanan tidak berisi apa-apa. Hal ini dilakukan demi menjaga tradisi leluhur sebagai bentuk rasa syukur nelayan kepada sang pencipta. Hmm akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga alias waktunya Indonesia makan. Maklum lumayan lapar nih setelah ikuti proses acara sedekah laut yang ditutup dengan proses pelarungan jempanan di tengah laut. Pokoknya tenang dulu ya semua. Karena nasi dan cumi asam manisnya sudah di tangan. Jadi langsung saja kita makan yuk. Hmm ini sih menirawas pisar anak negeri. Apalagi dimakan bersama-sama seperti ini. Hmm benar-benar suasana yang sudah lama nggak abdi rasakan. Ini sih benar kalau disebut syukuran laut. Biar makin berkah dan juga makin banyak hasil tangkapan para nelayan kedepannya. Tekstur kenyal dan rasanya yang gurih membuat makanan laut yang satu ini menjadi salah satu menu favorit bagi para pecinta seafood. Oh iya anak negeri, tak hanya enak, daging cumi juga mengandung banyak manfaat baik untuk kesehatan. Salah satunya kandungan lemak tak jenuh di dalam cumi-cumi yang dapat menurunkan kolesterol jika dikonsumsi secara tepat. Nambah lagi ah, ingat jangan lupa bersyukur ya anak negeri karena alam memberi banyak manfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!